Bagaimana persiapan ke DHS Indonesia Masters 2023 ini setelah? Kemarin Lisa juga sempat main di Malaysia Open dan di DIA Open ya. Lisa, seperti apa persiapannya menuju pertandingan pertama ini? Persiapannya ya sudah lebih baik ya karena tadi juga sempat lakukan juga di KPSI. Sudah coba istirahat? Kemarin sempat sih, cuma masih belum kurang lah. Oke, ke Gregoria. Dari tahun kemarin sudah performa terus menanjak dari Gregoria. Di World Finals juga sempat main, sangat bagus ya, sangat luar biasa Gregoria di World Finals. Dan mengawali 2023 ini seperti apa, apalagi mau main di rumah sendiri nih Greg, seperti apa? Persiapan dan ya secara kesiapan seperti apa? Selamat sore semuanya, secara persiapan keseluruhan karena memang waktu yang kita punya lumayan sedikit ya. Jadi apapun yang kita bisa lakukan di sini, pasti akan dilaksimalkan sih kayak waktu tadi pagi latihan atau kemarin. Bahkan saya baru sampai di sini dari Indah itu jam 10 pagi, sorenya jam 4 udah mulai latihan. Jadi mau gak mau itu harus dimanfaatkan dengan baik juga karena mengingat persiapannya juga sangat bingung. Jadi ya semoga dengan itu sudah cukup tahu juga untuk kondisi lapangan dan lain-lain. Terima kasih Gregoria. Ke Yerem, gimana yang persiapan kembali main di Istora setelah Juni kemarin dan kemarin juga udah sempat kembali pasca cedera di Malaysia Open. Gimana ini persiapan kamu di kembali ke Istora yang bermain di DSW Indonesia Master 2023? Selamat sore semuanya. Kalau persiapan kembali main di Istora seperti apa ya? Persiapannya ada mulai cukup bagus ya. Selain kan kemarin di India gak ikut karena emang sengaja. Terima kali tanding takutnya di India kayak kecapean atau seperti apa. Jadi saya sama Greg lebih memutuskan untuk balik ke Indonesia buat latihan. Jadi kalau persiapan ya cukup sih, cukup matang untuk saya. Tadi sudah coba Istora juga sih, melihat performa Yeremia di Istora latihan. Bagaimana tadi? Ada perubahan gak dari sisi lapangan di Istora? Apa sama aja dari tahun-tahun kemarin? Kalau dari sisi lapangannya sama aja. Mungkin lebih ke trauma sama lapangan dua sih. Kayak mikir ada lapangan dua? Ya gitu sih. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi sama Yeremia. Bapak Dil, Istit mau lanjut? Kita lanjutkan, oke? Baik. No, I will.